Bupati Langkaton Aktif Terbit Renjana Perangin-Angin diduga melakukan perbudakan modern setelah ditemukan kerangkeng atau penjara manusia di kediamannya. Temuan tersebut bermula dari penggeledahan rumah Terbit Perangin-Angin di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kwa Bupaten Langkat, Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Organisasi buruh migran, Migran Care, kemudian melaporkan temuan kerangkeng manusia itu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Peranggung jawab Migran Care, Anis Didayah mengungkapkan setidaknya lebih dari 40 orang pernah ditahan di penjara milik Terbit Renjana Perangin-Angin. Puluhan orang tersebut ditahan di dua penjara manusia di rumah Terbit. Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja. Ungkap Anis, Senin 24 Januari 2022 dikutip dari tribunmedan.com, Group of Surya Online, Kompas Gramedia. Lebih lanjut, Anis mengatakan, para tahanan tersebut dipekerjakan di lahan sawit. Setiap harinya, mereka akan bekerja selama 10 jam mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 18.00. Setelah bekerja, para tahanan akan kembali dimasukkan ke penjara oleh Terbit supaya tak bisa kemana-mana. Para pekerja tersebut dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya selama 10 jam dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ujarnya.